Bab 4. IMAJINASI Hari ini direktur mengundang kami untuk datang belajar ke rumahnya. Ia menyilakan kami untuk duduk santai di kamar kerjanya. Lalu mulai. Kini kalian sudah tahu bahwa pekerjaan kita untuk sebuah lakon dimulai dengan penggunaan sekiranya sebagai ancang-ancang untuk menaikkan kita dari kehidupan sehari-hari ke suatu dunia imajinasi. Lakon itu sendiri, peranan-peranan yang terdapat di dalamnya adalah hasil penemuan imajinasi pengarang drama dan merupakan serentetan sekiranya dan keadaan tertentu yang ia ciptakan. Di panggung tidak ada apa yang kita sebut aktualitas. Seni adalah hasil imajinasi, demikian juga halnya dengan karya seorang pengarang drama. Tujuan seorang aktor adalah mempergunakan tekniknya untuk merubah lakon itu menjadi aktual teater. Dalam proses ini, imajinasi memainkan peranan yang sangat penting sekali. Ia menunjuk ke dinding kamar kerjanya. Dinding itu penuh dengan segala macam desain set teater. Lihat, katanya pada kami. Kesemuan ini karya seorang seniman yang paling saya sayangi, yang kini sudah meninggal. Ia seorang yang aneh, gemar merencanakan set untuk lakon-lakon yang belum lagi ditulis. Ini misalnya, desain untuk babak terakhir sebuah lakon yang direncanakan Chekhov untuk ditulis tidak lama sebelum ia meninggal. Tentang sebuah ekspedisi yang hilang di kutub utara yang penuh es. Siapa yang akan percaya? Bahwa lukisan ini dibuat oleh orang yang seumur hidupnya tidak pernah keluar dari lingkungan kota Moskow. Ia menciptakan sebuah gambaran kutub dari yang dilihatnya di sekitarnya pada musim dingin, dari kisah-kisah karangan-karangan ilmiah, foto-foto. Berdasarkan semua bahan ini, imajinasinya melukiskan sebuah lukisan. Lalu ia mengalihkan perhatiannya ke dinding lain di mana terdapat sejumlah pemandangan alam yang dilukis dengan berbagai macam suasana. Di setiap lukisan itu kelihatan rentetan rumah-rumah kecil menarik yang sama dekat sebuah hutan pinus. Yang beda adalah musimnya, waktu, dan keadaan cuacanya. Agak di ujung dinding itu kelihatan tempat yang sama tanpa rumah-rumah. Hanya tanah terbuka, danau, dan sejumlah pohon. Rupa-rupanya penciptaannya gemar sekali menata alam dan kehidupan manusia yang menyertainya. Pada semua lukisan ia membangun dan meruntukkan rumah-rumah dan kampung-kampung, merobah wajah tempat dan memindahkan gunung-gunung. Dan ini beberapa sketsa untuk sebuah lakon yang tidak ada tentang kehidupan antarplanet. Ia menunjuk ke gambar dari lukisan cet air yang lain. Untuk menciptakan gambar-gambar seperti itu, seorang seniman tidak saja harus memiliki imajinasi, tapi juga fantasi. Apa perbedaan antara imajinasi dan fantasi? Tanya salah seorang pelajar. Imajinasi menciptakan hal-hal yang mungkin ada atau mungkin terjadi. Sedangkan fantasi membuat hal-hal yang tidak ada, yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Tapi siapa tahu, suatu hari kesemuan itu mungkin akan ada. Waktu fantasi menciptakan permadaan diterbang, siapa yang akan mengira bahwa suatu hari kita akan dapat terbang menjelajah angkasa? Baik fantasi maupun imajinasi adalah hal yang tidak boleh tidak harus dimiliki seorang pelukis. Dan bagi seorang aktor, menurut pendapatmu bagaimana? Apa seorang pengarang drama menyediakan semua yang harus diketahui oleh seorang aktor tentang sebuah lakon? Apa kau sanggup membeberkan kisah dramatis personal para pelaku sebuah lakon secara lengkap dalam seratus halaman? Misalnya, apa pengarang ada memberikan cukup detail tentang apa yang telah terjadi sebelum lakon mulai? Apa ia memberi tahu apa yang terjadi setelah lakon itu berakhir? Atau apa yang telah terjadi di balik layar? Dalam soal penjelasan, pengarang drama biasanya pelit sekali. Dalam naskah biasanya yang kita temukan keadaan sama dengan Peter, atau Peter keluar. Tapi orang kan tidak bisa muncul dari udara atau menghilang ke dalam udara. Bagi kita tidak memadai perbuatan-perbuatan yang bersifat umum. Ia berdiri. Ia berjalan pulang balik dengan resah. Ia tertawa. Ia mati. Bahkan ciri-ciri khusus digambarkan dengan cara lucu. Seperti misalnya, seorang anak muda yang menarik merokok banyak sekali. Semuanya tidak cukup untuk menciptakan imaji lahir secara lengkap. Tingkah lakunya, cara ia berjalan. Dan dialog-dialognya? Apa hanya cukup dengan mempelajari dialog-dialog itu saja? Apakah yang diberikan cukup untuk melukiskan watak dramatis personal lakonnya? Apa ia memberikan sebuah rona pikiran, perasaan, detak hati, dan perbuatan para tokohnya? Tidak. Semua harus dilengkapi dan diperdalam oleh seorang aktor. Dalam proses kreatif ini, yang memimpin seorang aktor adalah imajinasinya. Pada saat itu pelajaran kami terhenti, karena dengan tak disangka-sangka ada seorang aktor luar negeri yang termasyur datang. Ia bercerita pada kami tentang kejayaannya, dan setelah ia pergi, direktur berkata sambil tersenyum. Tentu saja ia sudah melamun, tapi seorang yang muda pekas seperti dia, betul-betul percaya pada sebuah lamunannya itu. Kita para aktor begitu terbiasa untuk menyulam fakta dan detil-detil yang kita pungut dari imajinasi kita, hingga kebiasaan ini seringkali terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, detil-detil imajinasi ini terlalu berkelebihan, sedangkan di atas panggung ia sangat diperlukan. Mengenai seorang jenis kita, jangan mengatakan bahwa ia berdusta. Ia melihat kenyataan dengan mata yang berbeda dari mata kita. Apa dia harus dipersalahkan? Jika imajinasinya mendorong dia memakai kacamata merah jambu, biru, abu-abu, atau hitam. Aku sendiri harus mengakui bahwa aku juga sering berdusta jika aku sebagai artis atau sutradara harus berhadapan dengan sebuah peranan atau lakun yang tidak menarik hatiku. Dalam hal seperti ini, kesanggupan kreatifku lumpuh. Aku memerlukan perangsang. Lalu aku memulai menceritakan pada semua orang bagaimana asiknya aku dengan pekerjaanku. Aku terpaksa memburu apa saja yang kira-kira mungkin menarik bagiku dan membual besar-besaran tentangnya. Dengan cara begitu, aku mendorong imajinasiku. Jika aku sendiri, aku tidak akan melakukan usaha ini. Tapi kalau kita lagi bekerja bersama orang lain, kita harus memberikan dukungan yang kuat pada dusta-dusta kita. Dan seringkali, dusta-dusta ini dapat kita pakai sebagai bahan untuk sebuah peranan atau pertunjukannya. Jika imajinasi memainkan peranan yang begitu besar dalam pekerjaan seorang aktor, tanya Paul agak malu-malu. Apa yang harus dilakukan kalau ia tidak memilikinya? Ia harus menumbukannya. Atau kalau tidak, sebaiknya ia meninggalkan panggung. Jika tidak, maka ia akan jatuh ke dalam tangan sutradara-sutradara yang akan mengisi kekosongan imajinasi mereka dengan imajinasinya sendiri. Hingga dia menjadi sekedar alat saja. Apa tidak lebih baik baginya untuk menumbukkan imajinasinya sendiri? Saya khawatir, pekerjaan itu sulit sekali. Itu tergantung pada imajinasi macam apa yang kita miliki. Imajinasi yang memiliki inisiatif dapat ditumbuhkan dengan mudah dan akan berfungsi terus-menerus tanpa mengenal lelah apakah kita sedang bangun atau tidur. Ada pula imajinasi yang tidak punya inisiatif. Tapi imajinasi seperti ini mudah dibangkitkan dan bisa berfungsi terus begitu kita menyarankan sesuatu padanya. Imajinasi yang tidak peka pada sasaran-sasaran adalah imajinasi yang menyulitkan. Dalam hal ini seorang aktor menerima saran-saran hanya dalam bentuk lahiria, dalam bentuk formal. Dengan perlengkapan seperti itu, pertumbuhan merupakan suatu yang sulit. Harapan untuk berhasil tipis sekali, kecuali kalau aktor itu betul-betul mau berusaha. Apa imajinasi ku punya inisiatif? Apa ia dapat menerima saran? Apa ia dapat berkembang sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat aku tidak bisa tinggal diam. Malam hari aku berkumbul dalam kamar. Aku berbaring seenaknya di atas sofa dikelilingi bantal. Mataku ku katupkan lalu aku mulai dengan improvisasi. Tapi perhatianku terganggu, karena bentik-bintik warna yang tak berhenti-hentinya melalui pelupuk mataku. Lampu ku padamkan, karena aku mengira bahwa lampulah yang menjadi sebab dari penglihatan ini. Apa yang akan ku ingat? Imajinasi ku memperlihatkan pepohonan di sebuah hutan pinus. Berayun-ayun berirama, dan lembut karena ditiup angin sepoi-sepoi basah. Rasanya aku mencium darah segar. Kenapa dalam keadaan yang begini tentram, mendengar bunyi detak-detak jam, aku tertidur. Ah, tentu saja aku sadar, aku tidak boleh membayangkan sesuatu tanpa tujuan. Lalu aku terbang dengan sebuah pesawat udara, di atas puncak-puncak pohon, melintasi semuanya, ladang-ladang, sungai-sungai, kota-kota, tik-tik bunyi jam. Siapa yang mendengkur? Pasti bukan aku. Apa aku terlena? Apa sudah lama aku tertidur? Jam berbunyi delapan kali. Aku begitu gelisah karena gagal melatih imajinasiku di rumah. Hingga pada jam pelajaran kami hari ini, hal itu ku ceritakan pada direktur. Kau gagal karena kau sudah membuat sejumlah kesalahan. Pertama-tama kau memaksa imajinasimu, padahal sebetulnya kau harus membujuknya. Lalu kau mencoba merenungkan tanpa suatu objek yang menarik bagimu. Kesalahanmu yang ketiga ialah karena pikiranmu pasif. Dalam imajinasi, aktivitas penting sekali. Mula-mula datang gerakan dalam dan sesudah itu gerakan luar. Aku menjelaskan bahwa dalam arti tertentu, aku aktif karena aku terbang di atas hutan dengan kecepatan yang besar. Jika kau mengalai dengan santai dalam sebuah kereta api cepat, apakah kau aktif? Juru mesin memang bekerja, tapi penumpang pasif. Tentu saja kalau kau terlibat dalam suatu pekerjaan penting, bertukar pikiran atau bercakap-cakap, atau lagi menulis laporan di atas kereta api, kau punya dasar untuk bicara tentang kegiatan atau aktivitas. Waktu kau berada dalam pesawat terbang, penerbang yang bekerja, tapi kau tidak melakukan apa-apa. Kalau kau yang mengemudikan atau sibuk membuka foto-foto tipografi, boleh kau mengatakan bahwa kau aktif. Barangkali aku bisa memberikan penjelasan dengan melukiskan permainan yang paling disenangi oleh kemenakan perempuanku yang masih kecil. Kau lagi mengapa? Tanya gadis kecil itu. Lagi minum teh? Tapi jika yang kau minum itu bukan teh, tapi minyak? Tapi minyak ikan? Bagaimana kau meminumnya? Aku terpaksa mengingat rasa minyak ikan, memperlihatkan padanya rasa mualku. Dan waktu aku berhasil, ruangan penuh dengan suara gelap tawa anak kecil itu. Kau duduk di mana? Di atas kursi. Tapi kalau kau lagi duduk di atas tungku panas, apa yang akan kau perbuat? Aku terpaksa merasakan diriku di atas tungku panas dan berusaha menyelamatkan diriku supaya tidak terbakar sampai mati. Waktu aku berhasil, anak itu merasa kasihan padaku. Lalu ia menangis. Aku tidak mau main lagi. Kalau aku teruskan, maka ia akan menangis jadi-jadinya. Kenapa tidak kau coba permainan seperti itu sebagai latihan untuk menumbuhkan aktivitas? Aku menyelah bahwa ini elementar sekali dan aku menanyakan, apakah tidak ada cara untuk menumbuhkan imajinasi dengan cara yang lebih halus? Jangan terburu-buru. Waktu banyak. Sekarang ini kita memerlukan latihan-latihan yang bersangkutan dengan hal-hal bersahaja yang ada di sekitar kita. Misalnya, kelas kita ini. Ini suatu kenyataan. Misalnya keadaan sekeliling, guru, pelajaran ada seperti adanya sekarang. Kini dengan sekiranya yang ajaib itu aku menempatkan diri dalam kehayalan dengan hanya merobah suatu keadaan saja. Waktu aku berkata sekarang ini bukan pukul 3 siang tapi pukul 3 malam. Kini dengan sekiranya yang ajaib itu aku menempatkan diri dalam khayal dengan hanya merobah suatu keadaan saja. Waktu aku berkata sekarang ini bukan pukul 3 siang tapi pukul 3 malam. Pergunakan imajinasimu untuk mendebarkan pelajaran yang berlangsung sampai waktu demikian larut dan keadaan yang bersahaja itu lahir serentetan akibat. Di rumah, keluargamu akan jadi cemas. Karena tidak ada telepon, mereka tidak bisa kau beritahu. Sedangkan pelajaran lain tidak dapat menghadiri pesta di mana ia ditunggu-tunggu orang. Pelajaran ketiga, pelajar ketiga tinggal di pinggir kota dan tidak tahu bagaimana caranya ia bisa pulang. Kereta api sudah tidak ada lagi. Kesemuan ini menyebabkan perubahan lahiria dan juga batin hingga memberikan nada pada apa yang akan kau lakukan. Atau coba yang lain. Waktu masih tetap pukul 3 sore tapi misalnya tahun dan musim berganti. Sekarang bukan musim dingin tapi musim semi. Cuaca enak dan bahkan di tempat yang teduh udara panas. Cuaca enak dan bahkan di tempat yang teduh udara panas. Kulihat kau mulai tersenyum. Setelah pelajaran selesai, kau masih punya waktu untuk berjalan-jalan. Putuskan apa yang akan kau lakukan. Coba benarkan putusan itu dengan kemungkinan-kemungkinan yang diperlukan. Kau dapat lagi dasar-dasar untuk suatu latihan. Ini sekedar dua dari sejumlah besar contoh bagaimana caranya mempergunakan kekuatan dalam diri untuk merubah kenyataan fisik di sekitarmu. Jangan singkirkan ia. Malah sebaliknya, masukkan ia ke dalam kehidupan imajinermu. Keperubahan seperti itu punya tempat nyata dalam latihan-latihan kita yang lebih bersifat akrab. Kita dapat mempergunakan kursi biasa untuk memberikan bentuk pada imajinasi apa saja yang diminta oleh seorang pengarang atau sutradara supaya kita diciptakan. Rumah, lapangan, kapal, hutan. Tidak ada mudaratnya kalau kita tidak sanggup percaya bahwa kursi ini adalah suatu benda khusus karena tanpa kepercayaan pun kita masih bisa merasakan perasaan yang ditimpulkannya. Pada permulaan pelajaran hari ini Direktur berkata Sampai saat ini latihan-latihan kita untuk pertumbuhan imajinasi sedikit banyak hanya bersangkutan dengan fakta-fakta materi seperti perabotan atau dengan realitas-realitas kehidupan seperti musim. Kini aku akan memindahkan pekerjaan kita ke tingkat yang lain. Kita akan mengesampingkan waktu, tempat, dan laku dalam hubungan perlengkapan lahirianya dan kalian kini harus melakukan keseluruhannya dengan fikiran kalian. Nah, di mana kau ingin berada sekarang? Dan di saat apa? Di kamarku sendiri, kataku. Malam hari. Baik, jika aku akan dibawa ke lingkungan itu terlebih dulu aku harus mendekati rumah menaiki tangga luar membunyikan lonceng pendeknya melakukan serentetan perbuatan yang membawa aku ke dalam kamarku. Apa kau ada melihat knop pintu yang harus kau pegang? Kau merasakan ia berputar? Apa daun pintu terbuka? Sekarang apa yang ada di hadapanmu? Di hadapanku sekarang ada sebuah lemari sebuah meja tulis. Apa kau lihat di sebelah kiri? Sofa dan sebuah meja. Coba berjalan pulang balik dalam kamarmu itu. Apa yang kau pikirkan? Aku menemukan sepucuk surat yang belum kubalas sehingga aku merasa tidak enak. Rupanya kau memang sudah berada dalam kamar, kata direktur. Kini apa yang mau kau lakukan? Tergantung pukul berapa sekarang. Itu adalah ucapan yang tepat sekali. Misalkan sekarang pukul 11 malam, saat yang paling nyaman kataku ketika semua penghuni rumah sudah tidur. Kenapa justru keiningan ini yang kau kendaki? Untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku adalah seorang aktor tragedi. Sayang sekali kau membuang-buang waktu untuk tujuan yang begitu tak berharga. Bagaimana kau mau meyakinkan dirimu? Aku akan memainkan sebuah peranan tragedi untuk diriku sendiri. Peranan apa? Otelo? Oh tidak, aku tidak bisa memainkan otelo dalam kamarku sendiri. Setiap sudut kamar ini menyimpan kenangan dan hanya akan membuat aku meniru apa yang telah aku lakukan dulu. Jadi apa yang akan kau mainkan? Aku tidak menjawab karena aku belum bisa memutuskan hingga dia bertanya, apa yang lagi yang kau lakukan kini? Aku lagi melihat sekeliling kamar. Barangkali ada sesuatu, sesuatu yang kebetulan ada yang dapat menimbulkan sebuah tema kreatif. Nah, apakah ini sudah ketemu? Aku mulai berpikir lantang. Di lemariku, ada sebuah sudut gelap salah satu sangkutan di sana dipergunakan suara untuk menggantung diri. Sekiranya aku mau menggantung diri, bagaimana cara aku melakukannya? Ya, tentu saja. Pertama-tama kau harus punya tali, sabuk atau jeratan. Kini apa yang akan kau lakukan? Aku mencari-cari dalam lemari, laci-laci kalau ada tali. Apa kau menemukan sesuatu? Ya, aku sudah punya tali. Cuma susahnya kaitannya itu terlalu rendah. Kakiku nanti akan menyentuh lantai. Itu mengganggu sekali. Cari kaitan lain. Tidak ada kaitan yang cukup kuat. Kalau begitu, barangkali lebih baik kalau kau hidup terus dan mengasihkan diri dengan sesuatu yang lebih menarik yang tidak terlalu berat. Imajinasiku telah kering, kataku. Itu tidak mengherankan. Katanya. Plotmu tidak logis. Dalam hal ini, akan sudut sekali mencapai kesimpulan logis untuk melakukan bunuh diri. Karena kau mempertimbangkan untuk merubah cara kau main. Masuk akal sekali kalau imajinasimu menolak bekerja dari sebuah premis yang diragukan untuk mencapai kesimpulan yang konyol. Sungguh pun begitu, latihan ini adalah sebuah demonstrasi cara baru untuk mempergunakan imajinasi kalian di sebuah tempat yang semuanya kalian kenal. Tapi apa yang akan kalian perbuat kalau kalian diminta membayangkan sebuah kehidupan yang tidak kalian kenal? Misalnya, kalian melakukan perjalanan keliling dunia. Kalian jangan menggambarkannya secara lebih kurang atau umum atau kira-kira. Karena istilah ini tidak boleh ada dalam kesenian. Kalian harus melakukannya bersama dengan semua detail yang sepantasnya menyertai usaha yang begitu besar. Jangan supaya kalian mempunyai hubungan yang dekat dengan logika dan saling hubungan. Ini akan membangun kalian menjaga supaya impian yang tidak penting dan yang menyeleweng dekat pada fakta-fakta yang keras dan kukuh. Aku akan jelaskan pada kalian bagaimana caranya mempergunakan latihan-latihan yang telah kita lakukan dalam berbagai variasi. Kalian bisa mengatakan pada diri sendiri, aku hanya akan jadi penonton dan menonton apa yang dilukiskan oleh imajinasiku bagiku tanpa masuk ke dalam kehidupan imajiner ini. Atau kalian ingin juga ikut serta dalam kegiatan kehidupan imajiner ini? Kalian harus membuat gambaran tentang kawan-kawan kalian dan gambaran kalian sendiri bersama mereka dan kalian kembali akan jadi penonton yang pasif. Akhirnya kalian akan bosan jadi penonton dan ingin berbuat. Lalu sebagai peserta aktif dari kehidupan imajiner ini kalian tidak lagi akan melihat diri sendiri tapi hanya apa yang ada di lingkungan kalian dan kalian akan memberikan reaksi batin terhadap ini karena kalian merupakan bagian daripadanya yang sesungguhnya. Hari ini Direktur memulai pembicaraannya dengan mengatakan pada kami apa yang selalu harus kami lakukan jika baik pengarang, sutradara, dan yang lain-lainnya yang lagi menyiapkan sebuah produksi tidak memberitahukan hal-hal yang perlu kami ketahui. Pertama-tama kami harus memiliki suatu rentetan yang sambung-menyambung dari keadaan-keadaan yang menjadikan lingkungan latihan-latihan kami yang mungkin bisa dibayangkan. Kedua kami harus memiliki suatu garis gambaran batin yang kuat yang berhubungan dengan keadaan itu hingga keadaan-keadaan ini diilustrasikan untuk kami. Setiap detik kami berada di atas panggung setiap detik dari perkembangan lakon-lakon itu harus kami sadari lingkungan lahiria yang mengitari kami seluruh latar fisik pertunjukan itu dan suatu rantai lingkungan batin yang kami imajinasikan sendiri untuk memberikan ilustrasi buat peranan itu. Dari saat-saat ini akan dibentuk suatu rentetan imajinasi yang tidak putus-putus sesuatu yang mirip dengan sebuah film. Selama kami bermain dengan kreatif film ini akan berputar dan disorot di layar batin-batin kami hingga keadaan di mana kami bergerak akan jadilah hidup. Di samping itu imaji-imaji batin ini akan menciptakan suasana yang sesuai dengan mencetuskan emosi sambil menjaga supaya kami tetap berada dalam batas-batas lakon itu. Mengenai imaji-imaji batin itu apa bisa dikatakan bahwa kita merasakannya dalam diri kita. Kita memiliki kesanggupan untuk melihat hal-hal yang sebetulnya tidak hadir dengan membuat suatu gambaran mental. Ambillah misalnya tempat lilin ini. Ia berada di luar diriku. Aku memandang padanya dan aku merasakan seolah-olah aku mengulurkan semacam alat peraba visual padanya. Aku mengatupkan mataku lalu aku melihat tempat lilin itu kembali di layar penglihatan batinku. Hal yang sama juga akan terjadi dengan suara. Kita mendengar bunyi-bunyi imajiner dengan telinga-telinga kita. Tapi kita bisa merasa bahwa sumber-sumber bunyi itu sebagaimana biasanya berada di luar diri kita. Hal ini bisa kalian uji dengan berbagai cara. Seperti misalnya menyusun suatu gambaran yang sambung-menyambung dari seluruh kehidupan kalian dalam bentuk imaji-imaji yang kalian ingat. Kedengarannya mungkin susah, tapi kalian akan mengalaminya sendiri bahwa pekerjaan ini tidak terlalu rumit. Kenapa? Karena biarpun perasaan dan pengalaman emosional kita bisa dirubah dan tidak bisa difahami, penglihatan kita jauh lebih berbobot. Imaji-imaji lebih mudah terukir dan tertanam dengan kuat dalam ingatan visual kita. Dan dapat kita bayangkan setiap saat. Soalnya, ialah bagaimana caranya membuat suatu gambaran yang lengkap. Persoalan itu akan kita bicarakan nanti. Mari kita buat sebuah gambar hidup imajiner. Waktu ia hari ini masuk kelas. Aku akan memilih sebuah tema yang pasif karena tema seperti ini memaksa kita bekerja lebih banyak. Kali ini yang penting bukanlah laku atau apa yang dilakukan, tapi pendeknya. Karena itu aku mengusulkan supaya kau, Paul, menghayati kehidupan sebatang pohon. Baik, aku adalah sebatang pohon eik tua, tapi biarpun aku berkata begitu, aku sebetulnya tidak begitu yakin. Kalau begitu, kenapa tidak kau katakan saja pada dirimu, aku adalah aku, tapi sekiranya aku sebatang pohon eik tua yang tumbuh di suatu lingkungan tertentu, apa yang akan kulakukan? Lalu kau tentukan di mana? Di sebuah hutan? Di sebuah padang? Di puncak kudung? Pendeknya? Di tempat yang kau sukai? Paul mengerutkan dahinya dan akhirnya mengambil keputusan bahwa ia berdiri di sebuah padang rumput dekat pegunungan Alpen. Di sebelah kiri, di suatu ketinggian terdapat sebuah puri. Apa yang kau lihat di dekatmu? Pada diriku kulihat dedaunan yang rimbun. Daun-daun ini berdesir. Memang, di tempat yang tinggi angin seringkali keras sekali. Di dahan-dahanku, kulihat sarang-sarang burung. Lalu direktur mendorong dia untuk melukiskan setiap detail dari kehidupan imajinernya sebagai sebatang pohon eik. Waktu giliran sampai pada Leo, ia memilih suatu yang sangat biasa dan tawar. Ia berkata bahwa ia adalah sebuah pondok di dalam taman di sebuah kebun besar. Apa yang kau lihat? Kebun besar. Tapi kau kan tidak mungkin melihat kebun besar itu seluruhnya sekaligus. Kau harus memilih salah satu tempat apa yang ada di depanmu. Pagar. Pagar apa? Leo diam, lalu direktur meneruskannya. Pagar itu dari apa? Dari apa? Besi tuangan. Lukiskan, bagaimana desainnya. Leo memainkan jadinya beberapa lama di meja. Jelas sekali bahwa ia sama sekali tidak memikirkan apa yang ia katakan. Bagiku tidak jelas, tolong berikan penjelasan yang lebih terang. Jelas sekali kelihatan bahwa Leo sama sekali tidak berusaha untuk menumbuhkan imajinasinya. Aku bertanya pada diri sendiri apa gunanya pemikiran pasif seperti itu. Lalu hal itu kutanyakan pada direktur. Dalam cara-cara yang kupergunakan untuk mendorong imajinasi pelajar, katanya menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dicatat. Sekiranya imajinasinya tidak hidup, maka aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersahaja. Ia harus menjawabnya karena ia ditanya. Jika ia menjawab tanpa berpikir, maka aku menolak menjawabnya. Lalu supaya dapat memberikan jawaban yang lebih memuaskan, ia harus mengembangkan imajinasinya atau ia harus mendekatkan pokok pembicaraan dengan fikiran, dengan jalan berpikir logis. Latihan imajinasi selalu dipersiapkan dan diarahkan dengan cara sadar dan mempergunakan otak ini. Lalu si pelajar akan melihat suatu dalam ingatannya atau dalam imajinasinya. Di hadapannya ada imajinasi-imajinasi visual tertentu. Untuk sesaat ia hidup dalam mimpi, sesudah itu pertanyaan lain akan diajukan. Lalu proses itu diulangi kembali. Begitulah dengan ketiganya dan keempat, sampai aku berhasil memperpanjang, mempertahankan saat yang singkat itu hingga menjadi sesuatu yang mendekati sebuah gambaran lengkap. Barangkali mula-mulanya ini semua tidak menarik. Yang berharga sekali di sini ialah bahwa dalam hal ini, ilusi itu ditenun dari imaji-imaji batin pelajar itu sendiri. Jika ini berhasil, makanya ia dapat mengulanginya berkali-kali. Makin sering ia ingat, makin dalam akarnya dalam ingatannya, dan makin dalam ia menghayatinya. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan imajinasi yang lambat, yang tidak memberikan reaksi, bahkan juga tidak terhadap pertanyaan yang paling bersahaja. Lalu bagiku hanya ada satu jalan. Aku bukan saja mengajukan pertanyaan, tapi juga menyarankan jawaban. Jika pelajar tersebut dapat mempergunakan jawaban itu, ia dapat mulai dari sana. Jika tidak, maka ia akan merubahnya dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Pokoknya, bagaimanapun juga ia terpaksa mempergunakan mata batinnya, akhirnya terciptalah suatu perwujudan ilusioner. Biarpun bahannya hanya sebagian yang disumbangkan oleh pelajar tersebut, hasilnya mungkin tidak begitu memuaskan, tapi bagaimanapun juga ada sesuatu yang sudah dicapai. Sebelum percobaan ini dilakukan, pelajar tidak memiliki imajinasi sama sekali di batinnya, atau yang memiliki hanya imaji yang kabur dan kacau. Setelah percobaan itu, mungkin ia akan dapat melihat sesuatu yang jelas, bahkan mungkin hidup. Tanah sudah dipersiapkan di mana baik guru maupun murid dapat menyebarkan bibit baru. Inilah kanvas yang akan dipakai untuk melukiskan gambaran. Di samping itu, si pelajar belajar cara-cara untuk memimbing imajinasinya dan memintalnya dengan masalah yang disarankan oleh pikirannya sendiri. Ia akan mulai dengan kebiasaan untuk bergulat dengan kelambanan dan kelumpuhan imajinasinya. Dan ini adalah suatu kemajuan yang besar sekali. Hari ini, kami melanjutkan latihan-latihan kami untuk mengembangkan imajinasi. Dalam pelajaran kita yang terakhir, kata direktur pada Paul, kau telah menceritakan pada kami siapa kau, di mana kau berada, dan apa yang kau lihat dengan mata batinmu. Kini coba kau ceritakan padaku apa yang didengar oleh telinga batinmu sebagai sepatang pohon ek imajiner. Mula-mulanya, Paul tidak mendengarkan apa-apa. Apa kau tidak mendengar apa-apa di padang rumput sekitarmu? Lalu, Paul berkata bahwa ia dapat mendengar bunyi domba dan sapi. Bunyi rumput dikunyah, denting-denting kelonteng sapi, dan kasak kusuk perempuan yang lagi beristirahat setelah kerja di ladang. Sekarang ceritakan kapan semua ini dalam imajinasimu terjadi. Paul memilih zaman kekuasaan kaum feodal. Lalu, apa kau sebagai seorang pohon ek tua juga mendengar suara-suara yang khas bagi zaman itu? Paul merenung sebentar, lalu berkata bahwa ia dapat mendengarkan seorang tukang cerita keliling sedang menuju ke sebuah keramaian di dekat sebuah puri. Kenapa kau sendirian di tengah padang? Sebagai jawaban, Paul menceritakan hal berikut. Seluruh tanah tempat pohon ek tunggal ini berdiri dulu di selimuti hutan Blukar. Tapi Baron, pemilik puri dekat situ selalu merasa dirinya terancam. Ia takut hutan yang ada di sekitarnya akan dijadikan tempat persembunyian musuhnya. Maka hutan itu ia tebang. Hanya pohon ek yang kokoh yang satu ini yang dibiarkan tumbuh. Gunanya ialah untuk melindungi sebuah mata air yang mengalir di bawah kelindapannya dan yang memberikan air pada kawanan domba Baron itu. Lalu direktur berkata, umumnya pertanyaannya untuk apa? Penting sekali, ia memaksa kau untuk menjelaskan objek meditasimu. Ia menyarankan kemungkinan masa depan dan memaksamu bertindak. Tentu saja sebatang pohon tidak mungkin memiliki tujuan yang aktif. Tapi sungguh pun begitu, ia mungkin memiliki arti yang aktif dan dapat bermanfaat buat tujuan tertentu. Paul menye lalu mengatakan, pohon ek ini merupakan yang tertinggi di daerah ini. Karena itu, ia dipakai sebagai tempat mengintai, sebagai perlindungan terhadap serangan. Kini, setelah imajinasi kalian setahap demi tahap mengumpulkan sejumlah keadaan tertentu, mari kita bandingkan hasil ini dengan waktu kita mulai. Mula-mula, yang terpikirkan olehmu hanyalah bahwa kau adalah sebatang pohon ek yang tumbuh di sebuah batang. Mata batinmu hanyalah berisi segala yang bersifat umum, berkabut bagi sebuah foto negatif yang buruk. Kini kau dapat merasakan bumi yang melingkupi akarmu, tapi kau belum memiliki laku atau tindakan yang diperlukan di atas panggung. Oleh karena itu, diperlukan satu langkah lagi. Kau harus mencari satu keadaan baru yang dapat menggerakkan emosimu dan mendorongmu berlaku atau berbuat. Paul berusaha sekeras-kerasnya tapi ia tidak berhasil. Kalau begitu, mari kita coba memecahkan persoalan ini secara tidak langsung. Pertama-tama, cobalah ceritakan padaku dalam kehidupan sehari-hari terhadap soal apa kau sensitif sekali. Apa jika dibandingkan dengan yang lain-lainnya yang paling mudah merangsang perasaanmu? Rasa takutmu atau rasa gembiramu? Pertanyaan ini kuajukan terbisa dari tema kehidupan imajinermu. Jika kau mengetahui kecenderungan sifat-sifatmu sendiri, maka bagimu tidak akan sulit untuk mengadaptasikannya ke dalam keadaan imajiner. Karena itu, cobalah sebutkan beberapa sifat khas, kualitas, perhatian yang dapat dikatakan khas buat kau. Aku selalu berdebar-debar kalau ada perkelahian, perkelahian apapun juga. Kalau begitu, yang kita perlukan adalah sebuah serangan musuh. Balat tentara bangsawan tetangga yang bersifat bermusuhan telah marah dan membanjiri padang tempat kau berada. Pertempuran setiap saat akan terjadi. Kau akan dihujani anak panah yang datang dari busur-busur musuh dan sebagian dari anak panah ini berapi. Sabar, putuskan sebelum terlambat apa yang akan kau lakukan sekiranya ia betul-betul terjadi pada dirimu. Tapi Paul hanya bisa mengantung dalam dirinya saja, tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya meledak. Apa yang dapat dilakukan sebatang pohon untuk menyelamatkan diri jika ia terpanjang ke bumi dan tidak bisa berjalan? Bagiku, gelora hatimu sudah cukup. Masalah khusus ini memang tidak bisa dipecahkan dan kau tidak akan bisa disalahkan jika tema ini tidak memungkinkan berbuat. Kalau begitu, kenapa dia diberi tema seperti itu? Untuk membuktikan pada kalian bahwapun sebuah tema yang pasif bisa menghasilkan rangsangan dalam dan merangsang seorang untuk bergerak. Ini adalah contoh bagaimana semua latihan mengembangkan imajinasi dapat mengajarkan pada kalian bagaimana mempersiapkan bahan yaitu imaji-maji batin bagi peranan kalian. Pada permulaan pelajaran hari ini, Direktur mengemukakan beberapa catatan tentang nilai imajinasi untuk menyegarkan dan membaharui sesuatu yang sudah dipersiapkan dan dipergudakan seorang aktor. Ia mengajarkan pada kami bagaimana caranya memasukkan anggapan-anggapan segar ke dalam latihan kami dengan orang gila di belakang pintu itu hingga seluruh arahannya berubah. Sesuaikan dirimu dengan keadaan baru. Dengarkan sasaran-sasaran mereka lalu berbuatlah. Kami bermain dengan penuh semangat dan kegairan yang sejati hingga kami diberi pujian. Akhirnya pelajaran dipergunakan untuk membuat semacam neraca dari apa yang telah kami lakukan. Setiap penemuan imajinasi seorang aktor harus dijabarkan seteliti mungkin dan harus ditegakkan dengan kuku berdasarkan fakta-fakta. Ia harus sanggup menjawab semua pertanyaan kapan, dimana, kenapa, dan bagaimana. Yang ia ajukan sendiri tak kalah ia mendorong kesanggupan-kesanggupan untuk menemukan sesuatu yang baru guna membuat gambaran-gambaran yang lebih jelas dari sebuah kehidupan pura-pura. Kadang-kadang ia tidak perlu melakukan semua usaha intelektual dan disadari ini. Imajinasinya mungkin bekerja secara intuitif tapi kalian sendiri telah melihat bahwa ini tidak bisa diharapkan begitu saja. Membuat imajinasi secara umum tanpa tema yang jelas dan mempunyai dasar yang kuat adalah pekerjaan yang sia-sia. Sebaliknya, sebuah pendekatan secara sadar dan dengan akal pada imajinasi seringkali menghasilkan suatu perasaan hidup palsu yang dingin dan tak berdarah. Ini tidak memadai bagi teater. Seni kita menghendaki supaya seluruh harkat seorang aktor terlibat secara aktif supaya ia menyerahkan dirinya baik batin maupun lahir kepada peranan yang ia mainkan. Ia harus merasakan tantangan untuk berbuat baik secara fisik maupun secara intelektual karena imajinasi yang tidak punya substansi atau tubuh bisa dengan sendirinya secara refleks mempengaruhi sifat-sifat tubuh kita dan membuat dia berang. Kesanggupan ini penting sekali dalam teknik emosi kita. Oleh karena itu, setiap gerakan-gerakan yang kau lakukan di atas panggung setiap kata yang kau ucapkan adalah hasil kehidupan imajinasi yang tepat. Jika kau mengucapkan sebuah dialog atau melakukan sesuatu secara mekanis tanpa menjadari sebaik-baiknya siapa kau dari mana kau datang kenapa apa yang kau inginkan kemana kau harus pergi dan apa yang kau lakukan begitu kau sampai ke tujuanmu maka kau akan bermain tanpa imajinasi. Masa itu pendek atau lama akan merupakan masa yang tidak nyata dan kau tidak akan lebih daripada sebuah mesin sebuah otomat. Jika kau kini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersahaja apa di luar dingin hari ini? Sebelum kau menjawab dengan ya atau tidak dingin aku tidak tahu sebaiknya dalam imajinasimu kau kembali ke jalan dan mencoba mengingat bagaimana perjalanan kau tadi. Ujilah tanggapanmu dengan mengingat kembali bagaimana orang-orang yang kau jumpai berpakaian bagaimana mereka menaikan leher baju mereka bagaimana salju berdera karena diinjak baru sesudah itu kau bisa menjawab pertanyaanku. Jika dalam semua latihanmu kau patuh pada petunjuk-petunjuk ini di bagian program kita yang manapun juga latihan itu berada kau akan melihat dan merasa bagaimana kekuatan imajinasi kalian berkembang dan tumbuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.